Hai guys, jadi perkenalkan nama saya Gaisa Farah Najla Aida, absen 14 dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menerangkan tentang program linear. Dari soal yang diberikan, saya akan menjawab soal nomor 4 dan 5. Langsung saja ya, kita ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, daerah penyelesaian dari X plus 2Y lebih dari sama dengan 2, Min 3X plus Y kurang dari Min 3, Y kurang dari sama dengan 4. Ditunjukkan oleh grafik yang mana? Bagaimana ini? Jadi caranya adalah, yang pertama kita harus menentukan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jika diketahui soalnya X plus 2Y lebih dari sama dengan 2, Jadi kalau kita misalkan X sama dengan 0, Y-nya adalah 1. Jadi titiknya 0,1. Jika kita misalkan Y sama dengan 0, jadi X-nya adalah 2. Jadi titiknya 2,0. Nah, untuk soal berikutnya, diketahui jika Min 3X plus Y kurang dari Min 3. Jika dimisalkan X-nya 0, Y-nya adalah Min 3. Jadi titiknya 0, Min 3. Jika Y sama dengan 0, X-nya adalah 1. Jadi titiknya 1,0. Kita simpan dulu ya jawabannya. Ada 0,1, 2,0, 0, Min 3, dan 1,0. Nah, setelah kita simpan jawabannya, ada grafik nih seperti ini gambarnya ya. Setelah kita simpan jawabannya. Jadi kita sekarang melihat Y-nya. Karena Y kurang dari sama dengan 4. Diketahui kalau ada 0,1 dan 0, Min 3. Kalau 0,1, Y-nya 1, berarti dia memenuhi. Kalau memenuhi, berarti dia ada di sebelah kanan. Nah, kita arsir dulu ya. Sedangkan untuk 0, Min 3, Y-nya adalah Min 3. Min 3 juga memenuhi. Karena Y kurang dari sama dengan 4. Jadi kita arsirnya juga di kanan. Untuk titik 1,0 dan 0, Min 3. Nah, sekarang kita lihat yang banyak di arsirnya itu sebelah mana. Nah, sebelah sana kan. Nah, sekarang kita hapus aja yang sebelah sini. Jadi hasilnya dari 2, dari 4 titik itu adalah ini dia yang di arsir ya. Ini dia hasilnya. Jawabannya adalah C. Aja ya, kita ke soal nomor 5. Jadi pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Di sini saya akan menggambar dulu. Nah, ini dia gambar grafiknya. Pertanyaannya, apa sistem pertidaksamaan untuk daerah yang di arsir pada gambar? Yang di arsir itu gambarnya ada di bawah ya. Jadi dari sini nih. Nah, ini yang di arsir. Oke. Jadi bagaimana sih caranya? Pertama, kita lihat titiknya. Nah, ada titik 5,0. Jadi, karena daerah arsiran berada di kiri-garis dan garisnya penuh atau tidak putus-putus, jawabannya X kurang dari sama dengan 5. Dan untuk titik 0,2 dan titik 1,0 itu kita pakai persamaan garis. Jadi AX plus BY sama dengan A kali B. Karena daerah arsiran berada di atas persamaan garis 2X-Y sama dengan 2 dan garisnya penuh, maka 2X-Y lebih dari sama dengan 2. Untuk titik selanjutnya, ada titik 0,2 dan 3,0. Sama seperti yang di atas, jadi kita pakai persamaan garis. Ada AX plus BY sama dengan A kali B. Karena daerah arsiran berada di bawah persamaan garis, jadi garisnya adalah 2X plus 3Y kurang dari 6, karena garisnya itu putus-putus. Jadi, kita lihat ya, ada X kurang dari sama dengan 5, ada 2X-Y lebih dari sama dengan 2, dan 2X plus 3Y kurang dari 6. Jadi, jawabannya adalah X kurang dari 5,2X-Y lebih dari sama dengan 2,2X plus 3Y kurang dari 6. Jawabannya ada ya. Good luck guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya.